percobaan 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 ke BPS esok hari disini kita disini kita disini kita kita pilih aduh ya Allah saya ini ya menanam tanaman mengeground kita kali ini mau ngapain hey sop hari disini update disini jaby disini jimas disini kami dari SMK Negeri Satu Mabla sedang mengaksanakan PKL di Fahri Orjid meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya sobat sekalian kali ini kita akan ngapain mas? mengeground tanaman aroid kami mau mengeground tanaman aroid mengeground itu apa sih? meliarkan atau menanam langsung di tanah untuk aroid supaya apa? supaya seperti hutan ya karena memang konsep di Fahri Orjid ini nanti seperti aroid jungle atau hutan aroid nanti sebagian ada yang dilepas potnya ada yang tidak sebenarnya tidak langsung tanah cuman kami sudah memberikan media di kotaan ini tidak pakai mulisan tapi ya di kotaan ini kami sudah menabur media sekam fermentasi meskipun bawahnya tetap tanah jadi nanti akarnya tetap bisa menjangkau tanah tapi untuk yang atas kira-kira ketebalan 10 cm kami menggunakan media sekam fermentasi supaya nanti menghindari busuk akar kalau tanah langsung sebenarnya tidak apa-apa kalau tanah langsung cuman nanti untuk kesuburan dan juga adaptasinya lebih cepat ketika menggunakan sekam fermentasi oke kita mulai mengegroundkan ya mengegroundkan ini ada anturium baluanum terus ada anturium magnificum ada anturium kristalinum dan ada banyak lagi kemudian ada juga anturium papilaminum disana papilaminum nanti kelihatan ada clarinervium oke untuk menggroundkan ini yang paling belakang nanti tanaman yang paling tinggi nanti kami pilih anturium baluanum kemudian yang depan yang semakin pendek karena kalau pendek di belakang nanti nggak kelihatan sobat sekalian kami akan menanam yang paling tinggi dulu itu ada anturium baluanum ya ini dimas supaya membuat lubang tanam dulu geduk mas kurang lebar terus di sini di sini disini 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 sebaikan ini sudah menyatu dengan potnya kemarin sudah faritaruh di bawah jadi akarnya udah keluar keluar ini langsung ditanam sama potnya ya Bismillahirrahmanirrahim Akarnya di atas disini Terus ditutup dengan media Terus ini juga bawang numel lagi Ini sekam fermentasi Sobat bisa cek di video faris sebelumnya Ada cara membuat sekam fermentasi Ini sudah dicampur dengan Vulcanic soil Atau kalau orang-orang sebut pasir malang Pasir yang nasibnya malang Ini sama balanum lagi Ini yang paling tinggi ya Terus update dah sini dah Ini masih balanum lagi dah Bikin lubang lagi Bikin lubang dulu Oke, ngaduknya ke sini Yuk kita tutup Akar-akar angin ini nanti akan mencari media Dia akan ke bawah Dan akan membantu antrim baluan um ini untuk mencari nutrisi Jadi nanti cepat besar kalau kayak gini ya Nah, nanti ini untuk investasi Jadi nanti yang dijual itu anakannya atau potong-potongannya Jadi bonggolnya tetap disini Oke, sekarang kita ke Antrium Magnificum Magnificum Sekarang yang cewek-cewek nih bikin lubang Terima kasih telah menonton! Sudah, kurang mepet Ceceker leh nih Yang itu, BIM Itu, CETINGGI Yes, dicengkiweng aja gak apa-apa Diambil batangnya lah Yang ini kita cabut ya Bismillah Ini kita tanam langsung ya Karena potnya terlalu tinggi Iya Oke, kita kubur, Mbak Bikin lubang lagi, santian Bikin lubang lagi, santian Bikin lubang lagi, santian Bikin lubang lagi, santian Oke, ini Magnificum lagi ya Ini karena potnya terlalu besar Jadi kita cabut Bismillah Putar sini dikit Sudah, dikubur Nanti daunnya kita rapiin Pak Devi Dulu sekolah di SMK Ngabla itu Motivasinya apa? Terpaksa atau suka rela tuh? Tidak Suka rela Mbak Devi ini Suka rela Memang seneng pertanian Atau gimana? Boten Boten Terus? Terpaksa Terpaksa? Pokoknya cari yang negeri gitu, Pak Atau dulu udah daftar kemana? Oh, mau ke kayu puring Angsalnya tinggal Tereng Oke Ini juga kita lepas ya Dari potnya Karena Tinggi sekali Duduk-duduk Cik, Mbak Tuhan, Wun Tuhan 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 Eh, mbak Rila, kita dim Ayo, dim Sudah menguji ini soalnya Yo, tarik Eh, tahan kok, tarik Eh, masuknya Ini tubuhnya Perihatan Itu akarnya sangat Kebentuk Eh, ayatnya sudah menjilat 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 Nyerem mumuh Oke, kita masukkan sini Ayo, dikubur Sik, mbak Rila, aku lahirin sini Abda, Mbak Rila, memang ingin sekolah ini nganu kok? Ngablak kok? Mbak Rila Mbak Rila Terus, alasannya sekolah ini ngablak apa? Iya Iya Selanjutnya, kita berpikirannya Terus 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 Yang itu Katanya yang itu Yang itu disalurkan Terus Oh, ingin ini Jepang Iya Pengen disalurkan ke Jepang Bahasa Jepang ini ngekir-ngekir apa? Sudah Coba sekalian, ini anturiumnya sudah memproduksi biji ya Ini keluar tongkolnya Jadi kalau aroid itu memang bunganya seperti ini Bunga majemuk berbentuk tongkol Dengan satu seludang bunga Oke, kita masukkan Ini kita lepas juga dari potnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa baca bismillah ya Tadi Belum baca bismillah tau Nah, supaya tanamannya tumbuh dengan bagus Amin Amin Dulu itu tidak sekalian di Ngaplak Oh Susulan Terus saya itu Dulunya di? Citra Medica Iya Langsung Pindah Mau Pindah? Ngopokok pindah Karena terpaksa Terpaksa Tapi terus Kerasan berani SMK Ngaplak Kerasan Kerasan Ika Dulu sekolah SMK Ngaplak apa tujuannya? Ika Ita Mbak Ita Tujuannya Tujuannya Boten Jadi terpaksa dong Oke Terpaksa Demi orang tua Oke Wow Silihah sekali Dulu sekolah di SMK Ngaplak kemangan sendiri apa gimana? Sekolah Kenapa Kenapa sendiri? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang meyakinkan? Kenapa? Kenapa sendiri? Iya Berarti senang pertanian Boten Enjur Boten Nger Kenapa? Kocok itu witu sari Witu sari Itu jurusan apa? Otomotif Otomotif Nah pun kebak mahan Kebak Terpaksa Sempetnya sekolah Oke Sudah bisa macam Sudah bisa macam Sudah bisa macam Terus putar lagi lagi, lagi puter lagi terus ya sobat sekalian ini hasil aroid yang Farigrond kan, ini ada Anturium Clariner Fume, ada Anturium Crystal Hope, ada Anturium Forgetty Hybrid Original, Neuroform Anturium Regale Productile X Clariner Fume, kemudian ada Vodge Sherman Tapilaminum Vodge Sherman ini ada Acrystallinum Waroqueanum disini ya memanjang ini Magnificum yang paling mendominasi kemudian ada Clariner Fume ini bagus banget, warna daun mudanya kemudian ini ada Veci Magnificum Baluanum sobat sekalian, ini juga ada Modianum, sobat sekalian dengan digroundkan seperti ini diharapkan nanti pertumbuhannya semakin cepat dan ini dijadikan hidup nanti yang kami jual adalah anakannya atau hasil propagasinya bagaimana? dengan diground seperti ini terlihat lebih natural lebih seperti jungle aroid dan sangat menarik ya sobat sekalian sobat bisa mencobanya di rumah selamat menikmati 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 Di tanah ya untuk aroid Dengan digroundkan ini tanaman-tanaman induk diharapkan lebih cepat besar Lebih cepat berbunga dan memproduksi biji Terima kasih semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Besok kita bikin video lagi bersama adik-adik dari SMK Negeri 1 Ngabla Dadah